Selamat malam, perkenakan nama gue Popon Gue ini tinggal di menteng ya, tapi tinggalnya di gang Rumah gue tuh kecil, begitu masuk pintu Disitu ruang tamu, disitu juga gue tidur Jadi gue kalo lagi tidur ada tamu tuh pasti bangun, malu gitu Pon, eh iya yang masuk Tidur pon, enggak Ketiduran Masa gue tidur di ruang tamu Emang gue pembantu Eh gue tidur dulu, kemana pon, kamar mandi Selin ya Udah gitu kan Ada mitos yang kalo ada kupu-kupu Tuh berarti ada tamu gitu yang mau dateng gitu Kalo rumah orang kedatengan kupu-kupu Seneng gitu mau datengan tamu Kalo rumah gue kedatengan kupu-kupu Ya ilah tidur kamar mandi lagi gue Makanya kalo ada kupu-kupu di rumah gue Langsung gue tangkep, gue pindahin ke rumah tangga gue Bener tuh, tangga gue kedatengan tamu kan Besokannya curhat pon Semalam gue tidur di kamar mandi Ada tamu, gue gak kenal Kayak yang sering ke rumah lu Oh, kupu-kupu Udah gitu gue suka ngiri ya Kalo main ke rumah temen gue Yang di rumahnya dia punya kamar gitu Pas gue main sama emaknya Ayo pon masuk Langsung aja ke kamar istirahat Kalo di rumah gue ada temen main sama emak gue Ayo masuk Langsung aja istirahat Di tempat Geseran dikit biar muat banyak Sama lencang kanan biar api Ya gue tuh udah 4 tahun ya gue kerjanya serabutan 4 tahun kerja serabutan Gue kadang dibayar, kadang disembah Disembah lu gue Dapet duit enggak Malah dapet pengikut gue Udah 4 tahun kerja serabutan Tetangga gue masih aja deh gitu Gue pagi-pagi keluar rumah Metangga gue libur pon Ya ilah Selim banget ya tetangga gue Masa ya kagak tau gue kerja serabutan Udah paginya ditegor Sore ketemu lagi Sore-sore udah pulang aja pon Gak kemana-mana bu Dari tadi pagi saya di rumah Selim ini ibu-ibu nih Kalau negore kayak gitu sih masih mending Pernah gue pagi-pagi ditegor Wih mau mandi nih berangkat Yah jadi mandi gue Padahal kamu kemana-mana nih jadi mandi Ini emak gue emang santai ya Gue bilang kan Mak popon kerja serabutan gini gak apa-apa ya mak Gak apa-apa pon Mak mah yang memang rezekinya disitu Mak mah megang prinsip orang Jawa Makan gak makan yang penting kumpul gitu Makanya gue sering dapet pesen tuh dari mak gue Pon kau lagi di luar lapar pulang Biar apa ya mak Biar lapar bareng-bareng Iya emak ntar popon temenin lapernya ya Kita bisa lewatin lapernya ini bersama Tapi kemarin gue sempet dapet rejeki gitu ya 30 jutaan Gue pikir bisa gue buat nabung Buat biaya nikah Atau gak buat naik hajin mak gue kan Naik haji kan 50 juta gue pikir bisa lah Mak popon mau naik hajin emak nih Alhamdulillah pon Tapi pon kayaknya emak gak kuat deh naik haji sendirian Astagfirullahaladzim mak Jadi 100 juta dong Untung emak gue pengertian umroh aja pon Nah umroh bisa dah kalau dua kan 50 Enggak pon sekeluarga berempat ya Cepe-cepe juga mak Nah gue mah bisa aja nabung buat umroh sekeluarga ya kan Cuman ntar gue kapan gue nabung buat gue nikah Ntar gue gak punya anak Gak punya anak Ntar gak ada yang nabung buat gue naik haji ya kan Gue ini anak yatim ya Seumur hidup bokap gue tuh Bokap gue gak pernah Gue gak pernah bisa jadi anak yang ngebanggain bokap gue gitu Setiap prestasi yang gue dapetin bokap gue selalu bilang Halah biasa aja gitu Tapi sekarang gue di panggung suci lapan gitu Gue yakin bokap gue liat dari atas sana gitu Gue yakin bokap gue liat dari atas sana Dan dia bakal bilang Halah biasa aja Ini bokap gue tuh meninggal tuh tanggal Gue inget banget 11 Juli tahun 2010 Pertepatan sama final Piala Dunia Antara Belanda lawan Spanyol Gue taroan lagi Megang Belanda Mana kalah Gue bayar aja pake uang santunan Gue berman ke dalam malam Wow Popon Kerok Sini Bang Popon Wow bermakna sekali Mulai malu yang lain Tinggal sisa satu orang Popon luar biasa lah oke kalau gitu kita langsung dengar komentar dari Dewan Jury silahkan Panji mengagumkan sekali sih itu barusan gini mari kita sadari bersama mari kita sadari bersama kita sepakat aja harus kita akuin emang ada penonton yang malam ini cenderung lebih pro ke popon keliatan itu keliatan tapi gue objektif menilai emang lu bagus banget tadi gue gila itu udah mah jarang ada stand up comedian yang ngomong aja dong ngomong ngomong doang jadi gak ada gak ada penekanan gak ada intonasi khusus gak ada treatment khusus terhadapannya udah dia cerita aja gitu terus kalau kita gue mau bedah gila ini dia bener-bener cuman cerita soal kehidupannya aja jadi kita tuh ngetawain orang susah tadi ternyata itu iya loh popon tuh kayak sekilas kita bisa mikir ah itu bukan stand up itu mencerita doang tapi masalahnya ini gue gak tau ini subjektif jadinya subjektif ya masalahnya gue tau lu dulu kayak gimana dan lu gak kayak gini artinya ada proses pertumbuhan dalam karir lu sehingga lu bisa begini matangnya sehingga tadi bisa bagus banget sederhana gak dicari-cari lucunya gak trying too hard to be funny terus udah gitu ada getir tapi enak ngetawainnya gue sih berharap lu jalannya panjang di kompetisi ini moga-moga bisa sampai ke sejauh mungkin dan bisa punya karir yang cemberlang di stand up ya thank you makasih mas Panji kalau Ntong silahkan saya ingin memulai dengan tepuk tangan buat popon baru ini saya melihat tidak ada celah ngap banget kayaknya kelihatan ya kelihatan gue pikir gue pikir lagi ngomongin materi stand upnya loh belum bukan lagi ngomongin apa tadi gak ada celah itu namanya itu namanya menjatuhkan kalau kayak gitu wah ini hati-hati ini kan kelompok kepadu jangan lah komika gue itu eh gimana jangan gitu lah obyek itu isik banget isik banget ya gue udah seneng banget celah ini menjatuhkan dia dia selahi katanya selahi bro selahi bro apalagi tuh makna yang sekarang gak jelas maksudnya gak punya celah itu selain itu tapi materi kamu juga gak ada celah gitu gak ada celah kita untuk berhenti tertawa setiap kamu berhenti ngomong seperti kamu mau ngomong lagi kan emang begitu karena ada waktunya maksudnya kita nungguin banget gitu tertawa dan nungguin kenapa sih ya bakal ketawa lagi itu seperti seperti itu kenapa sih Inci gak apa-apa lu lucu aja setiap saya komentar kamu mesti ketawa kamu menghina popon kok jadi menghina popon gue ketawain lu lu lucu loh iya tau gue tapi bener ini adalah penutupan yang sangat luar biasa menurut saya ya muli tepuk tangan sekali buat popon seperti panji saya berharap kamu bisa sejauh mungkin di kompetisi ini tapi kamu saya yakin karena kamu punya modal itu mudah-mudahan stamina mu bukan secara fisik ya tapi secara pikiran untuk menggali lagi materi-materi bisa lebih handal lagi amin very good dan good luck popon terima kasih calon tong terima kasih calon tong thank you calon tong pak denro silahkan ya sebetulnya udah disebutin semua ya aku seneng kamu relax keren beda banget ya di menteng gak ada yang begitu-begitu ya jadi paradox banget kayak gitu tapi lu bener di menteng? bener dimana menteng lu? bener ya gitu gak yakin bener bener ada di asrama polsek menteng seksi lima seksi lima oh anak situ lu wih tauan kordoyo segala kenal lu ya gue bener kenal kan bener kok lu tau pade? gue se-rt sama dia oh gitu ini ibu-ibu yang kan sama-sama anak polisi ibu-ibu yang dimaksud itu ibu gua ntar gue datengin ya ntar gue datengin iya selai kempel emang udah meninggal tapi ibu gue ibu gue oke keren banget aku cuman kepengen ini betawi banget sih ya aku cuman pengen sedikit mengkoreksi kata-kata tadi mitos bukan mintos mitos ya terus maksud itu yang tadi tadi ngomongnya apa? mintos bener? kalau mintos itu rumah sakit mintos harjo itu-situ oh mintos tadi permen permen kepleasian terus itu maksudnya tadi gak punya anak gak punya anak bagaimana? itu beli betul itu dengan kualitas lo itu lo harus bisa dapet kata-kata yang benar gue tau maksudnya bahwa kalau gue gak naik kalau gue gak kawin berarti gue gak punya anak siapa yang mau berangkatin gue naik haji gitu kan iya kayak gitu tapi tadi aneh tuh nanti gue gak punya anak gak punya anak dong gue tau maksud lo tapi itu sama sekali gak lazim ya yang lain ngerti gak tadi? gak juga kan? gak juga ya jadi hal-hal kayak gitu itu sedikit tapi tolong itu dirobah gue sih berharap lo bisa nyaingin barisannya Cak Lontong yang namanya Bintang ya gue sih berharap itu jadi ya gue kasih modal lo kompor gas terima kasih baris bro saksikan suci lapan setiap sabtu jam 7 malam hanya di kompas tv mau tau gue anak mana unjungi youtube stand up kompas tv like and subscribe sebanyak-banyaknya jangan lupa ya let's make love